Gak bisa Ini kan diurusannya sama lagi-lagi anjing Gak bisa kalo misalnya ke kita itu hewan kan kalo urusannya Apalagi Masa lapak saya diacak-acak anjing Masa halamannya di ada Lain-lain Lain-lain Lacak Lapak saya diacak-acak sama anjing Kok ngomong anjingnya ke saya sih pak Kacak-acak aja tolong dong di Alaman lapaknya Diacak-acak sama anjing Oh gitu Anjingnya pemiliknya gak pak? Nah ini nih Tadi saya udah bilang kalo urusannya sama hewan Harusnya gak dilaporin ke kantor polisi Kecuali hewan itu adalah Kenain mungkin Anjing kepolisian mungkin kita bisa urus Tapi gak apa-apa kita tampung aja laporannya Saya udah jelas lihat ya Itu anjing Sama kayak begini nih Ada pengenalnya juga nih Oh Namanya ini juga kayaknya Namanya ini juga Itu mah bapak ngatenin saya baru Oke Enggak ya Ada ininya ada Ya ada nametangnya Ada ininya juga lah Bentar bentar Ini bapak ini dari mulai masuk Saya lihat anjing-anjingin kita terus ya tadi Berarti bisa jadi anjingnya di polisi dong Kayaknya emang iya Hah? Iya Nika ngasih kabar kalo Anjing kenainnya kabur Waduh Waduh Berarti bener nih yang ketempat bapak sama ketempat ini Iya pak Saya pikir sama deh anjing yang sama Orang belapak saya digangguin Bapak itu dikit aja Orang-orang lagi belanja Orang lagi belanja nih pak Orang lagi belanja Bapak kesalahan manjing tapi Dekat Enggak saya mau cerita Mau cerita Ini saya lagi dagang nih Orang-orang pada beli semuanya Bapak lagi dagang? Eh yang dagang Yang dagang saya Tiba-tiba digangguan Takut Tolong deh pak Saya rugi pak Bapak lagi dagang Terus tiba-tiba kok ada yang ngacak-ngacak Kok ada yang ngacak-ngacak Pas diliat Waduh Kirain siapa Tereret gitu ya pak ya Iya Jadi begini Pak Puding Kita kan lagi Pak Odin Namanya Pak Odin Oke oke Pak Odin Loh kalo ngibut sama orang Lihat-lihat dulu dong Pasti identitasnya ini Demen banget keamanen dah Aduh Saya telefon Andika dulu ya Wah kita harus minta ganti rugi sih Masa dia kalo umurnya ketemu yang kaselamu Halo Andika Kamu segera kesini Saya tunggu di kantor Bawa sekarang